Setiap kali kita punya masalah Maka langsung mapping Karena bisa jadi masalah itu datang Dalam hidup kita Dikarenakan satu Allah ingin ingatkan kita sedang berdosa Lalu kemudian masalah itu didatangkan Sebagai adab supaya kita Terhindar dari dosa itu lagi Jadi adab itu jangan sampai kemudian Difikirkan bahwa Halnya jelek terus Karena adab itu kadang-kadang Untuk mengembalikan kita kepada hitahnya Kepada real yang harus dilewat Mulai hari ini Ya Allah Saya bahagia Saya bersyukur Walaupun 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 Orang tua saya sedang sakit Walaupun saya masih jauh Dengan keluarga Ya Allah Bilang sama Allah sekarang Walaupun Bapak Masalah Maaf Yang ketika kita semakin jauh dari Allah Sementara Allah gak ngasih masalah Ini masalah nih Ini dalam Islam namanya istidraj Kita hanya makin jauh dari Allah Kita hanya makin naik Sehingga naik 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 di atas Suatu hari di atas dihempaskan keras-keras Itu namanya istidraj Itu namanya istidraj Makanya selagi bapak ibu punya masalah Lalu kemudian ada iman Tandanya Allah masih cinta Ada yang suka marah sama anak-anak Ya Kenapa kita marah sama anak Karena kita Bukan salah Karena kita sayang Sama anak Kalau kita gak sayang sama anak Dia bersalah ya biarin aja Terserah Kayak gitu kan Serah kamu lah Ibu punya udah gak ada rasa apa-apa Udah gak mau ngapa-ngapain Udah gak peduli sama kamu Terserah Gak begitu dong Permasalahan saya sekarang ini Saya ingin melihat anak-anak saya Menjadi hamba-hamba yang takwa Menjadi anak yang soleh Selama ini saya belum bisa melihat anak-anak saya Ketakwaannya belum sempurna gitu Yang kedua Hilangkanlah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati